Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nadia Biasa dipanggil oleh kawan-kawannya itu Mbak Nana Mbak Nana ini orang Malang, Jawa Timur Cuman sekarang tinggal di Surabaya Jadi dari muda lahir gitu ya, besar itu di Malang Kemudian kuliah itu pun di Malang Sampai akhirnya Mbak Nana tadi kerja gitu ya Kerjanya itu di Surabaya Nah semenjak dari kerja tersebut Dia lama tinggal di Surabaya Sampai ya akhirnya juga sekarang udah menikah Itu pun tinggal di Surabaya tersebut Mbak Nana ini menceritakan tentang satu kejadian Yang pernah dia alami sekitar tahun 2004 silam Dimana hal itu berhubungan dengan bibinya Namanya Bulik Nuri biasa dipanggil Jadi bibinya itu di mata Mbak Nadia tersebut Mbak Nana itu tuh orang yang aneh Aneh tanda kutip ya Bukan tanpa sebab Bibinya itu udah menghilang Itu udah bener-bener lama banget Kurang lebih waktu itu sekian belas tahun lah Dari Sampai akhirnya Mbak Nana itu Ketemu lagi dengan bibinya tersebut Jadi sebelumnya itu udah belasan tahun menghilang Nggak pernah pulang Tapi itu sesekali ngasih kabar Kalau dia itu baik-baik aja Jadi keluarga itu tau Oh ini bukannya hilang atau gimana Tapi memang nggak mau pulang Sampai akhirnya Jadi awal-awal Bahkan begini Saat Mbak Nana masih Masih di Malang Begitu ya Dia itu masih kuliah atau apa Itu nggak pernah kepikiran sama sekali Dengan yang namanya bibinya tersebut Ya tentu saja karena banyak kesibukan Kayak gitu kan Apalagi hal itu udah berlalu Lumayan cukup lama Bibinya itu menghilang Pas awal-awal itu tadi Ribut gitu kan Nuri 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 menghilang gitu Nuri menghilang Sampai beberapa hari Akhirnya Mbak Nuri itu Ngasih kabar Nggak tau waktu itu Ngasih kabarnya lewat apa Tapi kalau nggak salah Seingatnya Mbak Nana Itu bukan pakai surat Tapi pakai omongan orang Kalau aku kemarin Ketemu sama Nuri di Pokoknya di suatu daerah Itu nitip salam Buat keluarga Kamu beneran Iya aku beneran Ketemu Itu salah satu Tetangganya Dari keluarga besarnya Mbak Nana itu Mbak Nana sendiri Keluarga besarnya Kebetulan Masih tinggal di Malang sana Ya kayak gitu Nah dari situ Oh ya syukurlah Dia tuh nggak kenapa-napa Yang penting Dia tuh baik-baik aja Sampai akhirnya Memang pernah-pernah Suatu hari Bibi Nuri itu Pulang ke Malang Tapi Nggak ke rumah Gitu Jadi Di rumah siapa Gitu ya Entah temannya Atau apa Nah ini ada pihak Keluarga Keluarganya Mbak Nana itu Ketemu kesana Dan itu membuktikan bahwa Ya bibinya itu Baik-baik aja gitu ya Dan menceritakan Kalau ya sudah Aku memang Mau pergi katanya Ditanya alasannya kenapa Kamu itu ada masalah apa Sama keluarga Atau apa Nggak ada masalah apapun Aku memilih Jalan hidupku sendiri Kata bibinya Ya sudah Mau gimana lagi Dia juga udah Dewasa kan Dan Bibinya itu memang Dengar-dengar Mbak Nana itu Dia memang memilih Untuk Tidak menikah Alasannya kenapa Itu pun Bukan alasan yang kuat Nggak tahu gitu ya Cuman isu-isunya Dulu pernah kayak Sakit hati Atau apa Terus Udah Akhirnya memilih Untuk sendiri Untuk lajang Terus Itu pas Awal-awal ya Kayak gitu Saat ditarik Mundur gitu ya Sempat Awal-awal kejadian Bibinya tersebut itu Meninggalkan kampung itu Meninggalkan rumah Lebih tepatnya Nah akhirnya apa Udah Mbak Nana pun Dengan kesibukannya Nggak Ingat lagi Cerita-cerita Mengenai Bibinya tersebut pun Lambat laun Mulai menghilang Keluarga Udah mulai Nggak ngobrolin Itu lagi Udah lumayan Cukup lama Sampai akhirnya Mbak Nuri pun Bekerja di Surabaya Waktu itu Kerja di Surabaya Dapat Beberapa bulan Waktu itu Kurang lebih Sekitar 6 bulan Nah Oh ya Ada satu informasi Lagi Nanti aja Bisitu belakangan Apa namanya Kerja 6 bulan Di sana Mbak Nuri kan Udah Bersosialisasi Udah menyesuaikan Dengan lingkungan Surabaya Itu seperti apa Tentu Mungkin ya Ada perbedaan Antara hidup di Malang Dan Surabaya Mungkin meskipun Nggak terlalu banyak Tapi Kata Mbak Nana sendiri Itu Kerasa ada bedanya Seperti itulah Hidup di Surabaya Mbak Nana itu Ya tentu saja Dengan bayaran Waktu itu Yang lumayan cukup Untuk menghidupi dirinya Itu cukup Bahkan ada lebihnya Yang namanya Gaya hidup pun Sedikit berubah Agak sedikit Gimana gitu ya Pakaian Atau apa Apalagi kerja di kantoran Penampilan juga Harus Bagus lah Semacam itu Mbak Nana sendiri Itu kerja Di Jadi ya dituntut Semacam itulah Nah mainnya pun Teman-temannya pun Akhirnya juga berubah Kalau dulu saat di kuliah Mbak Nana itu Jarang yang namanya Ngemol Kayak gitu Itu jarang Karena ya itu tadi Keterbatasan gitu ya Ini Ada Udah ada uang Udah ada penghasilan sendiri Mainnya itu ya Suka kemarin Meskipun nggak sering gitu ya Sampai akhirnya Suatu hari ini Suatu hari Bener-bener Nggak disengaja Justru waktu itu Mbak Nana itu Lagi Sendirian Bukan sama teman-teman ya Memasuki sebuah mall Di Surabaya Di sana Dia lagi makan Lagi nungguin makan Lebih tepatnya Dia di meja Di deket Yang orang mondar-mandir gitu Di koridor gitu Yang deket situ Dia duduk di sana Sendirian Lagi nunggu pesan Makan Makanannya itu Dateng Bener-bener Nanai pun Sedikit Agak melamun gitu ya Cuman nyawangin Ngeliatin Lirak-lirik Kesana Kemari Eh Tiba-tiba Lewat di depannya Itu seorang perempuan Perempuan yang tentu saja Udah nggak muda lagi Usianya mungkin pada saat itu Sekitar Ya antara 40 Akhir lah Hampir 50 tahunan Itu jalan seorang diri Dengan baju yang Menurut Mbak Nana itu Begitu elegan Gitu Ini kayak seorang Sosialita Atau semacam apa Gitu Tapi Itu Bajunya itu Bagus sopan Rapat dari atas Sampai bawah Itu menjinjing Sesuatu Gitu ya Kayak habis belanja Atau apa Dan Mbak Nana itu Kenal dengan perempuan itu Itu adalah Bibiknya itu Bik Nuri Itu kayak Manggilnya bulek Ya tapi dalam cerita inilah Biar simple gitu Lebih ringan Manggil bibik gitu Jadi Itu kok kayak Bibik ya Aku itu inget dulu Meskipun Mbak Nana pada saat itu Saat dia pergi Itu Mbak Nana itu Masih Masih kecil gitu ya Tapi inget Karena apa Dulu waktu kecil Mbak Nana sama Bibiknya pun Lumayan cukup deket Sering main ke rumah Neneknya Nanti ya Main-mainnya Di temennya itu Sama bibiknya itu Ini aku nggak lupa Loh kok kayak bibik ya Apa bener Atau enggak Ya gitu ya Dipikirin Mbak Nana Mau ngejar Aduh makananku itu Mau dateng Aku itu lagi lapar banget Akhirnya Udah Perempuan itu pun Berlalu Begitu saja Mbak Nana pun Pesanannya dateng Makan gitu ya Meskipun menyayangkan Tapi perut itu Aduh gak ada nomor dua Kata Mbak Nana Isi perut dulu Akhirnya apa Begitu selesai Mbak Nana pun Buru-buru Coba keliling Di mal tersebut Siapa tahu Ketemu dengan Perempuan itu lagi Tapi Tidak Dia gak menemukan Apapun Ya mungkin bisa jadi Bibiknya itu udah pulang Tapi Aku seneng Lihat kondisi Bibik yang seperti itu ya Dibandingkan Begini Misalkan Ngelihat bibiknya Di jalanan Kayak gitu Dengan baju kotor Pakaian kotor Itu aku lebih seneng Ngelihat bibik itu Dengan pakaian yang Seperti sekarang Dia tuh jalan Di sebuah mal Yang besar Di sana Dengan Penuh pede Gitu ya Itu bener-bener Ya Justru sangat Menginspirasi Mbak Nana Aku kok jadi Kepikiran ya Kalau memang itu Bener bibik Aku tuh pengen Seperti itu Udah Malam itu sempat Kepikiran Tapi Mbak Nana Sendiri itu Belum ngasih tahu Ke rumah Soalnya apa Dia belum yakin 100% Kalau yang dilihat Itu bibiknya Waktu pun berlalu Dalam jangka Waktu yang lumayan Cukup singkat Kisaran antara 3 atau 4 hari Kemudian Mbak Nana itu Pulang dari kantor Dia kan Naik motor gitu ya Motoran Mampir dulu Beli makanan Rencananya Nah Di jalan Lagi lewat Mbak Nana itu Melihat Di depan Sebuah gedung Itu juga Area perkantoran Itu ada Seorang perempuan Itu kayak Dia Apa ya Kayak ada yang jemput Mobil Tapi mobilnya tuh Nggak masuk ke area kantor Jadi Di pinggiran jalan Di trotor Di situ Terus Dan perempuan yang Mau masuk tersebut Masuknya pun Dibukakan pintu Mbak Nana kan Naik motor Lewat pelan-pelan Begini Karena Tempat makannya itu Di depan Jadi Mbak Nana itu Udah ambil kiri Lumayan Ya dekat banget Dengan mobil tersebut Dan Itu adalah Perempuan yang sama Yang dilihat Di mal tadi Duh Ini kok kayak Bibiku ya Kok kayak Bibiku Kata si Mbak Nana Tapi Ya karena dia Nggak bisa berhenti Mendadak gitu Karena takutnya Di belakang juga Ada motor Gedor lagi nanti Akhirnya Mbak Nana pun Bablas Sempet nengok Begini Yakin Dia itu Buka Nah apa Naik mobilnya pun Pintunya dibukain Sopirnya tuh Turun Aku nggak tahu Bibiku itu Siapa Aku nggak tahu Bibiku siapa Dan nggak tahu Perempuan itu Apakah Bibiku atau bukan Si perempuan itu pun Masuk Mbak Nana pun Akhirnya lanjut Mobil pun Jalan Lagi-lagi Masalahnya itu Di perut Mbak Nana itu Udah lapar banget Aku itu pengen Ngejar gitu Aku pengen tahu Itu tuh minimal Arahnya kemana Tinggalnya dimana Kalau misalnya Aku tahu rumahnya Kan aku nanti bisa Jelidikin lebih Dalam lagi Gitu kan Mbak Nana pun Akhirnya malam itu Nggak bisa Itu ya Dia malah memilih Makan Setelah makan Pulanglah ke rumah Mbak Nana Bekerja di Perbankan Begitu Dapat fasilitas Dan bukan Fasilitas Maksudnya begini Dapat penghasilan Yang cukup Mungkin Kalau butuh-butuh Sesuatu Itu juga nanti Akan dimudahkan Sama Bang Kayak gitu lah Ini nggak tahu ya Seperti itu Tapi secara garis besar Mbak Nana itu Sudah punya Tempat tinggal sendiri Disana di Surabaya Sudah punya rumah Di sebuah Komplek perumahan Meskipun Bukan rumah yang Wah gede itu Nggak Tapi rumah yang Pada umumnya lah Mesti ya disana kan Harganya Lumayan gitu ya Harganya itu mahal Tapi disitu Bersyukur banget Mbak Nana Dia kan udah Tinggal sendirian Disana Mbak Nana pun Pulang ke rumah Masih terus Kepikiran Aku kok dalam Satu minggu ini Melihat Perempuan itu ya Dan itu aku yakin Kayaknya makin yakin Itu beneran Bibi deh Tapi Udah lah Mbak Nana pun Bingung gitu Mentok sendiri Dia pun masuk Kesana Ke rumah Bersih-bersih Dan yang lain-lain Sempet ya Menghibur diri Sejenak gitu ya Melakukan aktivitasnya Olahraga atau apapun Itu Sampai akhirnya Mbak Nana pun Istirahat Nah saat Di istirahatnya tersebut Tiba-tiba Mbak Nana itu Mendengar Ada bunyi Cengkling gitu Bunyi korek Itu kayak korek Zipo Cengkling bunyi Mbak Nana pun Kebangun Kebangun Siapa itu kok Ada yang Bunyiin korek itu Apa ada orang disini Apa ada orang rokok Atau apa Mbak Nana kan akhirnya Turun dari Kasurnya Dia pun buka pintu Jeglek Kaget banget Di sofa disana Jadi di ruang tengah Rumahnya Mbak Nana itu Ada TV Di depan sana Ini ada sofa Sofa itu Posisinya Membelakangi kamarnya Mbak Nana Mbak Nana kesitu Dia melihat Ada seorang Perempuan disana Seorang perempuan Yang Aduh Itu tuh Kayak Istilah tepatnya Itu apa ya Itu kayak Perempuan Kalau dari cara Dandanannya Kelihatan Pundak ke atas Dandanan Rambutnya Sanggul-sanggulnya Atau apa Itu tuh kayak Perempuan ya Bukan perempuan Biasa gitu Orang kayak lah Gampangan cara Gampang bilangnya Itu seperti itu Hiasan-hiasan Yang ada di rambutnya Antingnya Yang dipakai Giwangnya Gitu ya Dan bunyi cengkling Gitu Plus disusul Dengan asap rokok Ini siapa Gitu kok ada Malam-malam begini Ada seorang perempuan Di dalam rumahku Dan Seolah-olah aku itu Kenal Begitu melihat Itu aku langsung muncul Kecurigaan Kata Mbak Nana Ini Ini kok kayak Bibik Gitu Ini kok ya Bibiku Mbak Nana pun Diam disitu Di depan kamar kan Sampai akhirnya ya Karena penasaran Perempuan itu juga Gak ngomong apa-apa Mbak Nana pun Manggil inisiatif Bi Ini bibik bukan Ini bibik nuri Bukan Ini bule nuri Bukan Si perempuan itu pun Terlihat ngepus Asep lagi Begitu ya Kemudian Perempuan itu tuh Nengok Kesamping Ke arahnya Si Mbak Nana Kamu masih Ingat sama Bibi ya Nak ya Ditanya begitu Berarti Bener Bibi Bibi gitu kan Mbak Nana itu Bibi Gimana caranya Bibi kok bisa masuk Kesini Tapi begini Ekspresi kesenangannya Mbak Nana Pada saat itu Itu gak Terlampias Begitu aja Maksudnya langsung Mendekat kesana Langsung meluk Atau apa Soalnya Itu Ada kecurigaan Ada keanehan Dari mana Bibinya bisa masuk Kesini Itu ada semacam Sedikit ketakutan Tapi belum Sepenuhnya disadari Oleh Mbak Nana Dia pun tetap Diam disitu ya Kamu masih ingat Sama Sama Bibi ya Bener kan ini Bibi ku Ini Bibi Tapi tetap Tahan disitu Bibinya tuh Nengok begini Terus apa Akhirnya nengok Ke arahnya Mbak Nana Penuh gitu Kepalanya tuh Badannya juga Agak sedikit Muter Begini Begitu Ngelihat Mukanya Menyadari Sesuatu Ada yang Aneh Di muka Bibinya Mukanya Si normal Biasa Dan itu Memang bener Wajah Dari bibinya Itu Tapi Mata Dari perempuan Itu Hitam Semuanya Ada bola Matanya Tapi warnanya Itu hitam Kayak mata Yang ditatok Tatok Seperti itu Mbak Nana Disitu Langsung Langsung Kayak gini Kayak Takut Mau teriak Tapi ya Ini Gak bisa Ngomong Apapun Takut Yang ada Beneran Takut Sampai akhirnya Apa Perempuan itu Pun ketawa Ketawa Ya ketawa Perempuan Gitu ya Bukan ketawanya Kuntilanak Kayak itu Tapi ketawa Perempuan Giginya Kelihatan Itu terus Ngeliatin Mbak Nana Mbak Nananya Ketakutan Dan dia pun Akhirnya Terbangun Mbak Nana Itu mimpi Seperti itu Begitu Kebangun Itu Ngos-ngosan Banget Keringet Juga Keluar Bener-bener Takut Aku tuh Pengen keluar Dari rumah ini Sumpah Aku takut Tapi itu tadi Ini kalau Misalkan Aku keluar Kamar Itu Aduh Kok mimpinya Rasanya Nyata Banget Gitu ya Mbak Nana Coba Menangin Diri pintu Kamar itu Kan masih Tertutup Dia minum Dulu Menangin Berdoa-doa Sejenak Kayak gitu Sampai 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 akhirnya Aku keluar Aku butuh Udara Seger Pikirnya Mbak Nana Dia pun Buka Ini apa Namanya Buka Pintu Kamar Ada ketakutan Aku gak berani Ngeliat ke sofa Disitu Aku takut Ada perempuan Itu disana Pas nengok Kesitu Untung Gak ada Mbak Nana Pun akhirnya Keluar Teras Kesana Duduk Sebentar Disitu Aku butuh Apa Kayak Kopi Atau apa Akhirnya Mbak Nana Pun kebelakang Kesana Yang memperhatikan Sofa Tersebut Dan Di Di sofa Itu Itu benar-benar Ada keanehan Yang bikin Mbak Nana Itu Malam itu Keluar Dari rumah Itu Gara-gara Apa Dia itu Menemukan Ada korek Ada korek Itu yang Lenting Itu tergeletak Di sofa Mbak Nana Gak ngambil Itu ya Itu yang Gak diambil Dia itu Langsung Keluar Ini Dia udah Bawa Kopikan Itu Dibawa Keluar Ambil Kunci Motor Diambil Malam-malam Itu Dengan Cuman Pakai Celana Pendek Atasnya Itu Pakai Apa Namanya Cardigan Atau Apa Dia itu Keluar Malam itu Menuju Ketempat Temannya Kekosan Temannya Dateng Lah Kesitu Namanya Mbak Rini Rin Rin Gitu Duh Nak Kamu Kenapa Nak Malam-malam Begini Gitu Kamu Kenapa Nat Waktu itu Udah sekitar Jam setengah Satu pagi Kamu Kenapa Nat Kamu Kenapa Gitu Kan Ditanya Rin Aku Aku Numpang Tidur Disini Kata 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 Mbak Nana Ya Udah Sini Sini Akhirnya Kayak Gitu Mbak Mbak Rininya Kan Jadi Terbangun Mbak Rininya Cuci Muka Sebentar Biar Nggak Ngantuk Nggak Apa Kamu Tidur Lagi Ajarin Aku Nemenin Kamu Dulu Kenapa Kamu Kenapa Mbak Nana Itu Cerita Semuanya Pengalamannya Tadi Mbak Rininya Pun Nah Kok Serem Ya Nak Kok Serem Bibimu Kayak Gitu Ya Itu Dia Sumpah Itu Serem Banget Kata Mbak Nana Terus Gimana Kamu Rencananya Tuh Apa Aku Pengen Ngasih Tahu Keluarga Masalah Ini Aku Pengen Ngasih Tahu Keluarga Ya Sudah Sekarang Kamu Istirahat Aja Aku Paling Besok Ngasih Tahu Keluarga Sekarang Mungkin Udah Pada Tidur Atau Apa Aku Gak Mau Menggagum Mereka Kamu Istirahat Aja Disini Iya Aku Numpang Disini Ya Rini Mohon Maaf Ya Rini Udah Kamu Tidur Aja Disini Tapi Kayak Gitu Namanya Mau Tidur Mbak Rininya Malah Yang Nanya Nah Berarti Kalau Seperti Itu Bibimu Itu Menyadari Kalau Kamu Ngelihat Dia Mbak Nananya Pun Akhirnya Mikir Lagi Iya Juga Ya Rini Berarti Bibiku Emang Tau Mungkin Saat Di Mall Atau Mungkin Saat Di Jalan Depan Kantor Itu Dia Mau Naik Mobil Kok Sampai Ya Itu Tadi Dia Datang Ke Rumah Eh Tapi Tapi Nak Sorry Ya Nak Ya Sorry Ya Mungkin Gak Sih Apa Yang Kamu Lihat Itu Mengenai Ada Korek Besi Disana Ada Korek Kuningan Disitu Itu Hanya Halusinasimu Bisa Nggak Mungkin Gitu Nggak Itu Juga Mungkin Aku Berharap Seperti Itu Kata Mbak Nana Aku Ya Semoga Besok Aku Pulang Gitu Itu Semoga Nggak Ada Korek Itu Semoga Udah Isirat Isirat Udah Mikirnya Yang Positif Mungkin Kamu Halusinasi Habis Kayak Gitu Kondisi Tidak Tenang Segala Macem Mereka Pun Tertidur Akhirnya Kesokan Paginya Pagi-pagi Sekitar Jam 6 Eh Sorry Sekitar Jam Setengah 6 Mbak Nana Pun Akhirnya Pamit Pulang Pulang Ke rumah Dengan Masih Rasa Takut Itu Tadi Sumpah Aku Takut Banget Tapi Harus Aku Paksa Aku Harus Cari Tau Masuk Ke rumah Yang Dituju Sofa Masuk Kedalam Begini Ternyata Koreknya Tidak Ada Berarti Bener Ini Aku Itu Mungkin Semalam Cuma Halusinasi Sisa-sisa Dari Mimpi Aku Tegang Aku Takut Jadi Aku Melihat Disana Seolah-olah Itu Ada Benda Itu Padahal Benda Itu Tidak Ada Disitu Aduh Agak Lumayan Cukup Tenang Mbak Nana Waktu itu Pun Bekerja Seperti Biasa Sampai Besoknya Sampai Besoknya Sampai Beberapa Hari Kedepan Itu Sudah Gak Mengalami Hal-hal Yang Aneh Lagi Mbak Rini Juga Sering Nanyain Seperti Itu Bahkan Mbak Nana Juga Mulai Cerita Ke Beberapa Temannya Disana Ya Mereka Setuju Dengan Ya Mungkin Kamu Terlalu Kepikiran Atau Apa Iya Juga Sih Bener Juga Sih Tapi Beneran Aku Berharap Dan Aku Yakin Itu Itu Bibiku Kata Si Mbak Nana Yowis Katanya Mungkin Dia Melakukan Seperti Itu Juga Karena Tidak Mau Diganggu Privasinya Nak Bisa Jadi Seperti Itu Ya Udah Kamu Jalanin Aja Kehidupan Kamu Udah Akhirnya Mbak Nana Pun Menjalani Hidup Itu Mencoba Senormal Mungkin Lagi Seperti Sebelum Sebelumnya Sampai Apa Mbak Nana Pun Setelah Itu Hari Itu Juga Berarti Semalamnya Kejadian Tidur Di Tempat Mbak Rini Mbak Nana Itu Malam Harinya Sekitar Jam 8 Malam Pulang Kerumah Itu Udah Mulai Tenang Udah Aman Aman Kemarin Itu Aku Hanya Mimpi Dan Ditambah Halusinasi Akhirnya Ngubungin Pihak Keluarga Di Malang Sana Cerita Sama Bapak Sama Ibunya Pertama Tanya Tanya Kabar Atau Apa Terus Mbak Nana Nanyain Ke Keluarganya Pak Bu Ada Kabar Nggak Sih Dari Bibi Nuri Dari Bule Nuri Ada Kabar Nggak Sih Kok kamu Tiba-tiba Nanyain Itu Ya Nggak Sih Pak Aku Pengen Tahu Aja Nggak Ada Kabar Sama Sekali Nak Kata Kata Bapak Terus Terus Kenapa Kamu Tiba-tiba Bertanya Seperti Itu Nah Disana Mbak Nana pun Agak Ragu Sebenarnya Mau Cerita Atau Nggak Tapi Udah Nanggung Aku Nanya Juga Tak Ceritain Ke Keluarga Kata Mbak Nana Diceritakan Semuanya Begini 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 Bapak Sama Ibunya Tampak Diem Di sana Pak Sampai Dipanggil Iya Ini Bapak Sama Ibu Lagi Ngedengerin Lanjut 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 Akhirnya Dilanjutkan Sampai Yang Peristiwa Terakhir Itu Yang Dia Seolah Beneran Didatengin Buliknya Tadi Tapi Ternyata Hanya Pikiranku Aja Pak Nah Disitu Mbak Nana Kan Sebelum Sebelumnya Mendapat Omongan Atau Masukan Dari Kawan Ya Udah Mungkin Kamu Cuman Halusinasi Mbak Nana Pun Awalnya Berfikir Seperti Itu Terhadap Nanti Pendapat Bapak Sama Ibunya Paling Juga Ngomongnya Begini Ternyata Diluar Dugaan Bapaknya Itu Nadanya Itu Jadi Serius Nah Nah Kata Sini Kata Bapaknya Nah Iya Pak Iya Pak Gitu Nah Ini Dengerin Bapak Mau Ngomong Serius Iya Pak Iya Pak Bapak Nana Kan Mulai Tegang Waktu Itu Kenapa Pak Kamu Udah Kamu Nggak Usah Cari Tau Mengenai Bibimu Kamu Nggak Usah Membayang Bayangkan Kamu Nggak Usah Ngingat Ngingat Masalah Bibimu Tadi Lupa Emang Kenapa Pak Ada Apa Dengan Bibik Nggak Lah Pokoknya Kamu Jangan Jangan Berani Berani Jangan Pokoknya Jangan Berani Berani Kamu Nyariin Dia Berani Pokoknya Udahlah Sebaiknya Jangan Lupakan Lupakan Kata Bapaknya Pak Ada Apa Sebenarnya Pak Bapak Nggak Tahu Bapak Nggak Tahu Ceritanya Kayak Gimana Pak Udah Bapak Cerita Itu Dia Bapak Nggak Tahu Nggak Tahu Gimana Ceritanya Bapak Bapak Gimana Nyeru Aku Nggak Boleh Ngurus Masalah Bibik Tapi Saat Ditanya Alasan Kok Bapak Malah Nggak Tahu Ya Sudah Kamu Nurut Aja Sama Orang Tua Kata Si Bapak Tadi Udah Kalau Kayak Gitu Kan Udah Mentok Mbak Nana Sendiri Juga Misal Jodoh Orang Tuanya Bilang Kamu Nurut Aja Sama Orang Mbak Nana Itu Akan Nurut Ini Untuk Kasus Kayak Gini Mbak Nana Pun Mau Nggak Mau Ya Sudah Kalau Kayak Gitu Pak Aku Nggak Telepon Pun Ditutup Bukannya Mengikuti Apa yang Dikatakan Sama Bapaknya Tapi Mbak Nana Secara Ya Nggak Sadar Mungkin Sadar Tapi Begini Mbak Nana Itu Setelah Dibilang Seperti Itu Artinya Memang Beneran Ada Sesuatu Yang Nggak Bener Yang Terjadi Sama Bibinya Ada Sesuatu Yang Tidak Tau Yang Masih Misteri Aku Itu Harus Tau Apa Si Yang Sebenarnya Terjadi Sama Bibinya Kok Bapak Sampai Ngelarang Aku Seperti Yang Ada Itu Malah Penasaran Itu Yang Bener Bener Menggebu Gebu Penasaran Itu Bener Bener Membara Dan Ya Mbak Nana Itu Kayak Pikirannya Sudah Mulai Keganggu Waktu Itu Keganggu Dalam Artian Sebelumnya Fokusnya Ke Pekerjaan Ke Karir Kayak Gitu Ini Tuh Enggak Justru Untuk Ngurusin Hal-hal Yang Enggak Jelas Seperti Ini Mengenai Bibinya Yang Misterius Tersebut Ini Enggak Tau Ruangan Ini Tiba-tiba Seolah Berkabut Gak Bapak Gitu Lanjut Aja Nah Akhirnya Apa Si Mbak Nana Tadi Pun Cerita Ke Temannya Kemba Rini Terutama Rini Aku Itu Semalam Cerita Sama Bapak Aku Masalah Begini Oh Kamu Masih Mikirin Itu Ya Kata Si Mbak Rini Iya Rini Tau Justru Aku Malah Sekarang Penasaran Banget Nah Sekarang Mulai Hari Itu Mbak Nana Pulang Dari Kerja Dia Itu Akan Ngiter Ya Ngiter Sesuka Dia Pokoknya Masih Di Sekitaran Situ Berharap Ketemu Sama Bibinya Lagi Tapi Tidak Ketemu Sama Sekali Bener Bener Ada Sekitar Dua Minggu Itu Tidak Menemukan Sosok Yang Mirip Dengan Bibinya Dan Akhirnya Apa Ya Itu Kan Namanya Semangat Itu Biasanya Kan Padam Dengan Sendirinya Karena Kejenuhan Karena Melakukan Hal Yang Berulang Ulang Sama Kayak Gitu Akhirnya Kayak Gitu Mbak Nana Pun Mulai Meredah Udah Mulai Melupakan Sedikit Lupa Mbak Nana Pun Menjalani Kedupan Normalnya Udah Hampir Lupa Dengan Yang Namanya Bibinya Tersebut Dan Waktu Itu Sekitar Dua Minggu Ya Dua Minggu Sudah Udah Aku Nggak Mau Nyariin Bibiku Udah Mungkin Bukan Atau Siapapun Itu Gak Sengaja Lagi Mbak Nana Itu Tiba Tiba Dia Habis Keluar Makan Siang Sama Teman Temannya Waktu Itu Makan Siang Sebentar Nana pun Pulang Dan Dia Posisinya Itu Lagi Berada Di Belakang Kantor Bank Tersebut Posisinya Lagi Di Belakang Dan Yang Bisa Akses Masuk Ke Tempat Tersebut Itu Tentu Saja Karyawan Selain Karyawan Nggak Mungkin Bisa Masuk Tiba Tiba Mbak Nana Lagi Berdiri Lagi Membetulkan Makeup Tiba Tiba Ditepuk Dari Belakang Mbak Nana Nengok Ke Belakang Itu Bibinya Beneran Bibinya Itu Dandana Normal Aduh Ada Nama Bajunya Apa Tapi Baju Yang Setelan Atasnya Lengan Panjang Dari Kain Yang Tebal Bawahnya Pake Celana Panjang Sepatu Hak Tinggi Rambut Di Sanggul Modern Pake Giwang Yang Besar Lipstick Pun Tebal Ini Bibinya Itu Berdiri Di Depannya Mbak Nana Itu Cuman Ngeliatin Begini Sambil Senyum Tapi Nggak Kedip Nggak Apa Nggak Ngomong Apapun Yang Seingatnya Mbak Nana Itu Hanya Sebatas Itu Setelah Itu Tiba-tiba Semuanya Gelap Mbak Nana Itu Pingsan Ya Teman-temannya Pada Panik Akhirnya Diurusin Sama Teman-temannya Tadi Sampai Mbak Nana Sadar Pingsan Mungkin Kurang Lebih Sekitar Nggak Lama Sekitar 15 Menit Atau 20 Menit Mbak Nana Sadar Lagi Nak Kamu Kenapa Ada Rini Di Sana Nak Kamu Kenapa Nak Rini Aku Ketemu Lagi Sama Bibi Aku Tadi Didatangin Kesini Mbak Rininya Pun Ikut Merinding Nah Udah 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 Diceritakan Disini Udah 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 Kamu Istirahat Aja Dulu Ini Biar Pekerjaan Nanti Dihandle Sama Yang Lain Kata Si Mbak Rininya Iya Makasih Makasih Rin Kamu Sendiri Gimana Aku Kebetulan Lagi Agak Sedikit Longgar Yaudah Kamu Tak Temenin Dulu Kata Si Mbak Rini Iya Makasih Ya Makasih Rin Udah Sampai Sore Hari Jam Kerja Pun Mbak Rini Bolak Balik Begitu Sampai Jam Selesai Mbak Nana Pun Pulang Diantar Sama Mbak Rini Udah Kamu Pulang Aku Antar Kendaraanmu Tarok Sini Aja Kata Si Mbak Rininya Iya Kamu Gak Papa Rin Ya Gak Papa Nanti Besok Aku Jemput Katanya Akhirnya Diantar Pulang Ke Rumah Begitu Sampai Pulang Ke Rumah Rin Seandainya Nanti Malam Disini Terjadi Apa Apa Terjadi Sesuatu Di Rumah Ini Aku Gak Ada Kendaraan Rin Disitu Mbak Rin Iya Ya Terus Gimana Aku Tidur Di Tempat Mu Atau Kamu Yang Tidur Disini Katanya Gimana Ya Terserah Kamu Enaknya Gimana Kamu Tidur Disini Aja Ya Sudah Kalau Gitu Tapi Aku Gak Pake Baju Ganti Gitu Buat Besok Yaudah Yuk Gak Jadi Masuk Rumah Yuk Ketempat Ambil Pakaianmu Dan yang lain-lain Kebutuhanmu Malam ini Nginep di rumahku Gantian Akhirnya Kesana Nah Udah Agak lumayan Cukup malam Sekitar jam setengah Tujuh Sampai lagi Di rumahnya Mbak Nana Nana tersebut Sampai Disana Ya Senang Mbak Nana Itu Ada Temen Ada Yang Diajak Ngobrol Mbak Rini Gitu Kan Sejenak Lupa Dengan Apa Yang Dia Alami Tadi Siang Sampai Akhirnya Malam Itu Mereka Itu Udah Tertidur Sekitar Jam Sembilan Atau Setengah Sepuluh Malam Karena Capek Besok Arus Masih Kerja Mereka Pun Tertidur Disana Tidur Satu Kamar Gitu Gak Ada Firasat Apapun Mbak Nana Pun Tenang Aku Ada Temanku Ada Rini Sampai Tiba-tiba Dia Itu Terbangun Lagi Gara-gara Ngedenger Yang sama Bunyi Kelenting Gitu Suara Korek Dari Besi Tersebut Dari Logam Tersebut Mbak Nana Itu Bangun Dia Kebluk Banget Nampil Digoyang Goyang Badannya Itu Rini Tidak Ngerespon Sama Sekalin Cuman Begitu Doang Mbak Nana Kan Tidak Berani Keluar Atau Gimana Sampai Apa Terdengar Suara Manggil Nak Nana Itu Suara Bibinya Mbak Nananya Kan Diem Aja Di kasur Itu Tidak Berani Keluar Sebentar Kata Si Bibinya Bibi Ingin Ketemu Kamu Bibi Ingin Ngelihat Kamu Ya Dibilang Seperti itu Kayak Semacam Terhipnotis Atau Apa Yang Tadinya Ada Rasa Takut Rasa Takut Itu Mulai Berkurang Cuman Ada Rasa Waspada Sedikit Mbak Nana Pun Akhirnya Nurul Kesana Turun Turun Dari Tempat Tidurnya Menuju Pintu Kamar Pintu Kamar Puntu Dibuka Lah Di Depan Sana Bibinya Sudah Berdiri Di Area Sofa Bibinya Berdiri Tapi Nggak Melihat Ke Arah Nana Sampai Akhirnya Mbak Nana Pun Keluar Dari Pintu Kamar Bibinya Baru Nengok Dengan Anggun Dengan Anggun Dan Kali ini Wajahnya Semuanya Normal Bibi Senyum Melihat Bi Maafin Aku Bi Maafin Aku Mbak Nana Yang ada Seperti Itu Aku Aku Nggak Mau Ikut Campur Apapun Aku Nggak Mau Ikut Campur Nah Dipanggil Lagi Udah Kamu Tenang Dulu Kata Si Bibi Iya Bi Iya Bi Tapi Memang Betul Apa Yang Dikatakan Bapakmu Itu Betul Jadi Sebaiknya Lakukan Saja Kata Bibi Mbak Nana Kan Kok Bibi Kutahu Kalau Bapak Aku Aku Teleponan Sama Bapak Bapak Bilang Kamu Nggak usah Ngikutin Kamu Ngurusin Bibimu Kok Bibiku Tahu Seperti Tapi Cuman Dalam Hati Gitu Ya Bibinya Pun Senyum Lagi Bibi Tahu Semuanya Kata Si Bibinya Jadi Ya Sudah Kamu Ikuti Kata Bapakmu Nggak usah Nyari Nyari Bibi Nggak usah Apa Kalau Memang Bibi Ada Perlu Sama Kamu Bibi Itu Bisa Datang Kekamu Kapan Saja Dan Dimana Saja Kamu Bisa Kamu Bisa Bibi Temukan Katanya Mbak Nana Makin Gemeteran Bibiku Ini Apa Dia Iblis Atau Malekat Yang Nggak Mungkin Apakah Dia Itu Aduh Yang Kepikiran Dia Siapa Sebenarnya Berubah Total Pengen Rasanya Ngomong Mbak Nana Bi Jangan Seseram Itu Aku Ini Nana Aku Ini Nadia Yang Dulu Waktu Kecil Saat Main Ketempat Nenek Itu Yang Main Sama Bibi Sering Diajakin Main Rumah Rumahan Rasanya Ngin Ngomong Sampai Mbak Nana Nangis Nangis Sendiri Bibinya Cuman Bilang Kamu Sekarang Sudah Besar Kamu Bukan Anak Kecil Lagi Jangan Sering Nangis Kata Bibinya Udah Kamu Jangan Sering Nangis Seperti Itu Bibi Manggil Akhirnya Iya Bibi Bibi Yang Dulu Mungkin Masih Sama Dengan Bibi Yang Sekarang Tapi Ya Tentu Saja Nggak Sama Persis Namanya Orang Itu Pasti Ada Yang Berubah Dan Ada Yang Berbeda Anggap Anggap Bibi Bibi Yang Dulu Sudah Mati Dan Sekarang Berganti Menjadi Bibimu Yang Baru Tapi Itu Ikuti Kata Bapakmu Jangan Nyari Bibi Kalau Bibi Mau Bibi Yang Akan Temuin Kamu Katanya Begitu Mbak Nana Mana pun Nggak Ada Pilihan Dia Pun Cuma Jawab Iya Bibi Aku Nggak Akan Nyari Bibi Lagi Aku Janji Nggak Akan Nyari Bibi Lagi Ya Sudah Kalau Begitu Bibi Pergi Dulu Ya Nak Ya Iya Bibi Makasih Aku Minta Maaf Ya Bibi Cuma Senyum Mbak Nana Tiba Tiba Gelap Lagi Pingsan Lagi Ketemu Ketemu Itu Sama Mbak Rini Jamnya Itu Sekitar Jam Setengah Tiga Pagi Mbak Rini Kebangun Loh Nana Kau Nggak Ada Gitu Dicarikan Ternyata Mbak Nana Udah Pingsan Dideket Sofa Disana Dibangun Nah Bangun Akhirnya Mbak Nana Pun Bangun Bingung Kan Nyariin Kesana Nak Kamu Nyariin Siapa Kamu Nyari Siapa Bibi Udah Pergi Bibi Udah Kamu Maksudnya Gimana Aku Tadi Ketemu Sama Disirat Minum Minum Disirat Dan Yang Lain Lain Mbak Nana Pun Cerita Lagi Ke Mbak Rini Sumpah Rini Aku Itu Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Bisa Jadi Ya Udah Aku Menganggap Ini Sebagai Mimpi Doang Aku Menganggap Ini Sebagai Halusinasi Doang Aku Ketemu Sama Bibiku Bibiku Ngomong Banyak Tapi Intinya Itu Jangan Coba Cari Dia Jangan Coba Temui Dia Katanya Hal Ini Sama Persis Dengan Apa Yang Diomongin Sama Bapak Aku Bingung Dan Setelah Itu Aku Pingsan Aku Nggak Ngeliat Bibiku Datangnya Kapan Lewat Mana Pintu Pun Nggak Ada Yang Rusak Dan Aku Nggak Tahu Bibiku Perginya Gimana Aku Kayak Seolah Nggak Diizinin Buat Melihat Itu Kata Simba Nen Aku Pingsan Lagi Tadi Di kantor Besok Kamu Minta Ijin Aja Kamu Sakit Aja Katanya Begitu Nanti Aku Yang Ini Aku Yang Sampai In Ke Sana Kantor Katanya Begitu Nggak Apa-apa Tapi Aku Kalau Di rumah Sendirian Disini Takut Kata Simba Nana Udah Gini Aja Nanti Ada Adikku Eh Adik Adik Sepupuku Ada Saudara Nanti Tak Suruh Temenin Kamu Disini Nana Aku Ngerepotin Kamu Gimana Rini Udah Nggak Apa-apa Nggak Apa-apa Akhirnya Kayak Gitu Pagi Hari Mbak Rini Pun Hubungin Saudaranya Tersebut Saudaranya Pun Datang Akhirnya Nemenin Mbak Nana Disana Mbak Nana Pun Cerita Semuanya Kenapa Aku Hari Ini Sampai Ditemenin Sama Kamu Aku Terima Kasih Tapi Ya Ada hal Lucu Dan Ini Berhubungan Dengan Bibiku Tapi Itu Tadi Cerita Itu Mbak Nana Itu Udah Bener-bener Takut Dia Itu Nggak Mau Tahu Dia Itu Nggak Mau Nyari-nyari Masalah Bibiknya Tersebut Tapi Anehnya Selama Beberapa Bulan Beberapa Tahun Kedepan Mbak Nana Itu Masih Sering Ketemu Sama Bibiknya Entah Cuma Di Seberang Jalan Atau Saat Dia Lagi Naik Kendaraan Tiba-tiba Wes Gitu Lewat Ada Ngelihat Bibiknya Di Momen-momen Yang Bener-bener Nggak Disangka-sangka Tapi Itu Tadi Mbak Nana Tetap Jaga Jarak Nggak Berani Mendekat Ke arah Bibiknya Sesuai Dengan Arahan Bapaknya Sampai Sekarang Mbak Nana Udah Tersebut Itu Aja Satu Cerita Dari Mbak Nana Mbak Nadia Di Surabaya Terima Kasih Banyak Mbak Nadia Kawan-kawan Di rumah Terima 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 Semoga 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 Kebaikan Kebaikan Itu Nanti Kembalikan Lagi Ke Kawan-kawan Semua Menjadi Sesuatu Yang Lebih Besar Sesuatu Yang Lebih Berarti Sesuatu Yang Lebih Bermanfaat Lagi Nantinya Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan-kawan Semoga Selalu Diberi Kemudahan Dalam hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Baik Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Lapa Koror Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Sampai 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 Sampai